Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman tema kita masih sama Yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan Dan topik yang akan kita bahas adalah klasifikasi hewan Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya pengertian dari hewan Nah hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat Dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi Hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub utara, dan padang pasir atau gurun Nah hewan juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ya teman-teman Yang pertama kita akan bahas tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya Salah satu pengelompokan hewan yang kita kenal adalah berdasarkan jenis makanannya Yaitu carnivora, herbivora, dan omnivora Nah carnivora adalah hewan pemakan daging Lalu herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan Dan omnivora adalah hewan pemakan segala Nah jadi omnivora itu bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuh-tumbuhan Contohnya apa? Nah kita lihat hewan jenis carnivora Hewan carnivora tadi itu yang makan daging ya teman-teman Contohnya ada beruang, buaya, burung elang, dan masih banyak hewan lainnya ya Ini Bu Sukma sebutkan tiga contohnya Lalu kalau herbivora Contohnya ada sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain Lalu kalau omnivora Nah contoh hewan omnivora adalah kera ya atau monyet Nah hewan ini pemakan segala Selanjutnya klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya Habitat adalah tempat hidup organisme tertentu Tempat hidup alami, tumbuhan, dan hewan Berdasarkan habitat, hewan terbagi menjadi Hewan air, hewan darat, dan hewan amfibi atau darat air Nah selanjutnya kita lihat ya Contoh hewan berdasarkan habitatnya Yang pertama hewan darat Contoh hewan darat Ya kucing, ya Kelinci, sapi, dan yang lainnya Yang hidup di darat ya teman-teman Lalu kalau hewan air Contohnya ikan, ubur-ubur, dan masih banyak lagi Yang pasti hewannya hidup di dalam air Lalu kalau hewan amfibi atau hewan darat air Contohnya ada kura-kura, buaya, penyu, dan lain-lain Nah hewan darat air ini hewan yang hidup di dua alam ya teman-teman Dia bisa hidup di darat maupun juga di air Nah selanjutnya klasifikasi hewan berdasarkan perkembang biakannya Nah hewan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan perkembang biakannya Yang pertama ada ovipar Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Lalu ovovivipar Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak Lalu ada vivipar Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Nah kita lihat ya contohnya Ovipar Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Contohnya ada penyu Ada ikan Lalu untuk ovovivipar Contohnya ada ikan hiu Ada kuda laut Nah ini hewan yang bertelur dan beranak Bertelur dan beranak itu maksudnya adalah Hewan ini bertelur Tapi dia tidak mengeluarkan telurnya Nah telurnya masih disimpan di dalam tubuhnya Dan telur itu akan menetas di dalam perutnya juga Sehingga saat dikeluarkan Dia sudah tidak dalam bentuk telur lagi anaknya Nah ini contoh hewannya Hiu dan kuda laut Selanjutnya vivipar Nah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak Sapi Gajah Dan juga ada kambing Nah masih ada banyak lagi ya teman-teman Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar Oke Nah nanti untuk lebih lengkapnya Teman-teman akan mempelajari di sentra sains dengan ibu opi ya Oke selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa Hari ini kita akan membahas tentang kata sambung dengan Kata sambung dengan digunakan untuk memperluas kalimat Atau dapat berarti bersama Nah jadi kata sambung dengan ini artinya bisa juga bersama ya teman-teman Kata sambung adalah kata yang berfungsi untuk menyambung kalimat Sehingga kalimat itu panjang dan lebih jelas Ini ada contohnya Contoh Rina berangkat ke sekolah dengan teman-temannya Nah maksudnya ini Rina berangkat ke sekolah bersama dengan teman-temannya Lalu contoh yang berikutnya Ibu pergi ke pasar dengan bibi Ia pergi ke pasar dengan ayah dan ibunya Ia telah berusaha dengan segala tenaga dan pikiran Nah ini ya teman-teman contoh kalimat dengan kata sambung dengan Bisa dipahami ya teman-teman Nah kata sambung dengan ini fungsinya untuk menyambung kalimat ya Jadi kalimatnya itu bisa lebih panjang dan juga bisa lebih jelas untuk dipahami Oke Oke teman-teman Selanjutnya kita langsung masuk ke tugas ya Karena tugas kita hari ini ada kaitannya dengan tema dan juga materi sentra bahasa Teman-teman silahkan buat minimal 4 paragraf tentang hewan Nah teman-teman boleh cerita tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan hewan Boleh ya Atau teman-teman bisa menceritakan tentang hewan yang teman-teman ketahui Nah dalam karangan itu Dalam paragraf itu Teman-teman bisa tambahkan kata sambung dengan ya Nah jadi kalau bisa dalam paragraf teman-teman Teman-teman tuliskan juga kata sambung dengan Oke Nah yang terakhir teman-teman bisa hias sesuai dengan tema kita hari ini Jadi teman-teman boleh gambar yang berkaitan dengan hewan Oke teman-teman Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini Jadi tugasnya Buat paragraf tentang hewan Teman-teman boleh ceritakan ya Apapun yang berkaitan dengan hewan Dan teman-teman masukkan juga kata sambung dengan di dalam paragraf tersebut Oke ya teman-teman Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Busuk matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton